Selamat datang Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Setelah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang telah disampaikan oleh Bapak Irman tadi Baiklah kita masuki pada sesi yang kedua Yaitu sesi pembahasan Dan kali ini pembahasan akan dipimpin langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Bidal Al-Sani Yang akan dibahas kali ini adalah Ayat 165 dari Surat Al-Baqarah Dan nanti dilanjutkan mungkin 166 dan seterusnya Dipertilakan Ustaz untuk sesuai dengan waktu yang disediakan Baiklah Bapak-Ibu Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pada Ustaz kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Pak Jakob Waalaikumsalam teman-teman semuanya Oh Nenek udah siap Nek Bagaimana pagi hari ini? Sehat Ustaz? Alhamdulillah Semuanya udah sehat semuanya Yang sakit-sakit udah sehat Nenek juga udah sehat Semuanya kita mudah-mudahan memberikan kesehatan Amin Memang ada beberapa peserta kita Kita doakan Semoga mereka segera diberikan kesembuhan Sambil kita menyongsong datangnya berhasil Ramadan Amin Tidak berpanjang kalang Kami persilahkan Ustaz Untuk membahasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalim Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'in Qalallahu ta'ala fil quranil karim A'unzubillah minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lamim Dalikal kitabu la rabafihi udallil matakim Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Ikra'ul quran Fainahu ya'ti yawm al-qiamah syafi'an Li ashabi Sadakallahu al-azim Wasadakal nabi ul-karim Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbi alamin Pertama-tama dan utama sekali Mari kita selalu memanyakan puji dan syukur Pada Allah SWT Atas segala limpahan rahmat dan kerunianya Sehingga kita dapat hadir bersama-sama Di tempat yang penuh berkah ini Karena kita dalam langkah membesarkan Mengkaji Mentadamburi ayat-ayat Al-Quran Tapi syukur Kita diberikan oleh Allah Nikmat Islam Nikmat iman Yang mana nikmat ini tidak semua orang dapat Nikmat panjang umur dan sehat badan Dan terakhir nikmat Al-Quran Nikmat kitab suci Yang masih asli saat ini Sampai saat ini Karena Allah jaga Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lah habizu Kami yang menjaga kata Allah Jadi kita bersyukur Al-Quran yang ada di depan kita sekarang Masih terjaga keasliannya Yang mana hanya satu-satunya aturan yang masih asli Menterah kitab lain sudah tidak asli lagi Selamat beri salam Tidak lupa disampaikan pada jujuan kita Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmat Suri teladan kita Contoh terbaik kita Beliau sudah menampakkan semua Dalam kehidupan beliau Bagaimana seorang pemimpin Bagaimana sebagai seorang sahabat Sebagai seorang bapak Sebagai seorang kakek Sebagai seorang suami Sebagai seorang sahabat baik Beliau sudah memperagakan semuanya Tinggal kita mengikuti beliau saja Dan siapa yang mencintai Allah dan Rasul Maka mereka mencintai Al-Quran Jadi kita dengan membahas Al-Quran ini Membuktikan cinta kita kepada Allah Dan cinta kita kepada Rasulullah Setelah ayat Al-Quran kita pahami Lalu kita amalkan Sedikit demi sedikit Dan ini adalah bekal kita nanti Dalam menghadap Allah Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi Bersyukurlah Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tergetuk hatinya Yang tertarik hatinya Memahami Al-Quran Banyak di luar sana Orang-orang yang diajak Tidak mau Dengan berbagai macam malasan Kesibukankah Perangkat tidak cukup kah Tidak ada kota kah Dan sebagainya Sementara kota dia Untuk acara lain banyak Tapi untuk Al-Quran tidak ada kota Untuk Al-Quran tidak ada perangkat Untuk Al-Quran tidak ada waktu Untuk Al-Quran belum tertarik Intinya belum tertarik saja Kalau orang tertarik Apapun mau Tapi karena belum tertarik Maka alasannya Bermacam ragam HP yang lemak Perangkat yang tidak cocok Waktu yang belum ada Kesibukan semacam Sekali lagi Bapak Ibu sekalian Demi Allah saya katakan Bapak-bapak Ibu-Ibu yang tertarik Memahami Al-Quran Yang tertarik Membah Al-Quran Sudah langka Yakinlah Itu harta kita yang Paling mahal saat ini Yang tidak semua orang itu dapat Allah tidak berikan Kepada semua orang Hanya orang-orang tertentu Orang-orang mungkin Yang betul-betul mencari kebenaran Banyak yang masuk Grup kita Sudah lama Pak Rizal Saya mencari kebenaran Sudah lama saya pimpam Alhamdulillah Ketemu Itu orang-orang mencari Ada mungkin sebulan yang lalu Dua bulan yang lalu Saya dulu pengen paham Al-Quran 92 97 baru tahu cara Lima tahun Payah sekali Jadi bagi Bapak Ibu Yang diajak teman Langsung mau bergabung Selagi bersyukur Dan istiqamah Di sini Baik Bapak Ibu sekalian Kita lanjut Ayat Berikutnya Ayat 166 Kemarin Suatu kesimpulan Bahwa orang-orang Yang mengambil Selain kepada Allah Penyembahan Sesembahan Maka Allah Sangat Murkar pada mereka Dan Allah Melana mereka Dan bahwa kekuatan Tidak ada Ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Is tabarallazina Tubi'u Minallazina Tabi'u Wara'awul Wara'awul Adab Wa taqadda'aj Bihimul Asbab Is Itu hurufnya Is Ingatlah ketika Ingatlah ketika Tabarra'a Tabarra'a Itu akar katanya Bentuknya KKL KKL Lakunya Huwa Kemudian akar katanya Barra'a Kolahnya Tafa'ala Artinya Melepas diri Ingatlah ketika Melepas diri Siapa yang melepas diri Al-lajina Tubi'u Orang-orang yang Atau Atau Ognum-ognum yang Tubi'u Jadi yang dikutip Berarti Yang kita ikutin Tubi'u Itu KKL Pasif Kebacanya apa itu Ut Tubi'u Atau Ut Tubi'u Ut Tubi'u Ya Ut Uftu'ilu Jadi polanya Ibu Ta'ala Pasifnya Uftu'ilu Jadi Uftu'ilu Mereka-mereka yang diikutin Jadi Orang yang diikutin Melepas diri Kita Kita Di atasnya Andrakan Menyembah setan Menyembah Malaikat Menyembah Patung Menyembah Siapa Itu Mereka-mereka Diikutin Jadi Melepas diri Mereka semua Nanti Istabara Lajina Dan ingat Ketika Semua yang Diikuti Itu melepaskan diri Minan Lajina Dari orang-orang Yang Ittaba'u Dari orang Yang mengikutinya Ittaba'u Dengan Ut Tubi'u Bedanya Satu Aktif Satu Pasif Pelakunya Sama-sama Agar kata Tabi'a Sama dengan tabi'a Polanya Sama Bedanya Satu Aktif Satu Pasif Yang Ut Tubi'u Pasif Yang Ittaba'u Aktif Jadi Artinya Dan ingatlah Ketika Orang-orang Yang Diikuti Melepas Sendiri Dari orang-orang Yang mengikutinya Kemudian Mereka Melihat Azab Wa Dan Ra'awul Ra'awu Ra'awu Itu Kaka'el Pelakunya Akar kata Sorry Pelakunya Akar kata Ra'a Ra'aya Ra'a Artinya Melihat Berdasar Pelakunya Akum Ra'awu Itu Huruf Sia'nya Begitu Mereka Melihat Azab Jadi Perasa Melihat Azab Setan Itu Lepas Lepas Liri Saya Tidak Panah Menggoda Dia Dia Jadi Berlepas Liri Memang Mereka Tidak Pantas Disembah Yang Diatasi Menyembah Selan Dari Allah Banyak Orang Nyembah Setan Contohnya Pegi Dukun Dukun Apa Kata Dukun Dia Semuanya Percaya Dia Kirim Makanan Makanan Ke Makanan Ke Pohon Kayu Semacam Menyembah Menyadikan Pembanding Dari Allah Ketika Itu Melepaskan Diri Semuanya Pada Kita Maka Dia Melihat Azab Azab Yang Ditimpahkan Kepada Orang Orang Lepas Diri Setan Yang Menggoda Kita Lepas Diri Kenapa Kamu Begitu Karena Saya Dikoda Setan Setan Bila Enggak Kok Kamu Aja Kale Kamu Aja Yang Tergiun Semua Banyak Yang Lepas Diri Setan Yang Tergodanya Lepas Diri Disini Ada Juga Melekat Yang Disembah Mereka Tidak Bangun Disembah Mereka Juga Melepas Diri Hewan Semacam Semacam Orang Melepas Diri Semuanya Kemudian Semuanya Terputus Bihimul Dengan Mereka Al-Asbab Al-Asbab Itu Kata Benda Sabah Sabah Itu Sebab Sebab Itu Kata Dari Al-Quran Sebab Akibat Akibat Jadi Semua Terputus Semuanya Terputus Jadi Tidak Ada Hubungan Dengan Orang Yang Tersembah Tidak Ada Hubungan Dunia Kita Yakin Banyak Orang Yakin Menyembah Patung Patung Semua Yang Sesembah Selain Pada Allah Akan Menyusahkan Manusia Nanti Nyembah Patung Patung Itu Akan Nyusahkan Kita Nyembah Apalagi Nyembah Kau Kayu Kau Kayu Itu Akan Menyusahkan Nyembah Harta Harta Akan Menyusahkan Kita Nyembah Jabatan Jabatan Akan Menyusahkan Kita Di Di sini Maksud Penyembah Ini Bukan Secara Dutur Aja Kalau Kita Lebihkan Berikan Cinta Kita Melebihi Cinta Kepada Allah Menyusahkan Di atas Menyusahkan Menyusahkan Seperti Mencintai Allah Seperti Kita Mencintai Allah Sesuatu Itu Kita Anggap Sudah Menyimpang Pada saat Masuk Salat Dia Tidak Mengerjakan Salat Tapi Mengerjakan Yang lain Takut Dagangannya Takut Takut Jabatannya Didiapkan Orang Kenapa Pada saat Masuk Salat Kalau Dia Lagi Rapat Takut Tinggalkan Luang Rapat Kenapa Itu Takut Dipecat Takut Diambil Jabatannya Jadi Pasangan Terus Padahal Allah Panggil Saya punya Pengalaman Bapak Ibu Sekalian Di Singapura Ada Suki Suki Taksi Itu Kalau Mereka Sebenar Pengalaman Saya Pernah Dialog Di Singapura Bapak Ibu Sekalian Agama Tidak Jadi Kalau Ingin Belajar Agama Cari Singgir Gurunya Jadi Ada Berapa Orang Suki Taksi Yang Muslim 10 Sampai 15 Orang Ngumpulin Satu Komunitas Dicari Seorang Ustaz Dia Sewa Tempat Belajar Masjid Ada Ula Tempat Belajar Di Situ Mereka Belajar Mereka Sewa Dua Jam Suki Taksi Iulan Semua Jadi Mereka Dua Jam Itu Stop Taksi Dikorbankan Taksinya Kalau Dara Sanya Taksinya Taksinya Desktop Belajar Dua Jam Itu Dari Pagi Misalnya Belajar Hari Rumbu Mereka Ngar Ngar Iuran Kumpulin Duit Nyawa Ruangan Ngasih Honor Ustadz Mereka Berkorban Saya Tanya Apa Nanti Terganggu Penghasilan Apa Katanya Enggak Yusro Pada saat Kami Mengaji Sebelum Kami Mengaji Keluar Rumah Ada Lumpang Yang Naik Pas Melapal Nanti Jauh 10 Dia Ngaji Begitu Selesai Juhur Ada Lumpang Yakin Dia Jadi Pada saat Dia Ngaji Semua Ditinggalkan Itu Mereka Luar Biasa Kita Enggak Diajak Ngaji Alasannya Malah Kerja Mereka Enggak Tinggal Kerja Meninggalkan Semua Aktivitas Dunia Pada saat Ngaji Itu Mereka Yang Di sana Tidak Diberikan Fasilitas Belajar Agama Banyak Fasilitas Terkumpul Mereka Mereka Terkumpul Mereka 104 Sewa Mereka 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 Tinggalkan Ternyata Kata Mereka Apa Ternyata Pada saat Ngaji Itu Justru Storan Ningkat Saya Dapat Katakan 100 Dollar Eh Pada saat Ngaji 120 Dollar Sering Seperti Itu Jadi Pada saat Ngaji Keluar rumah Jam 7 Sudah Ada Penumpang Sampai Penumpang Begitu Stop Ngaji Begitu Selat Zuhur Di masjid Berpake Sepatu Sudah Ada Yang Penumpang Antara Seks Itu Pengakuan Mereka Langsung Jadi Mereka Tidak Merasa Berkurang Aktivitas Mereka Tidak Merasa Berkurang Kita Sebaliknya Banyak Fasilitas Takut Rizki Berkurang Karena Ngaji Karena Saya Nggak Bisa Ngaji Jam Sibuk Kantor Memang Silahkan Sampai Jadwal Kita Ngaji Nggak Ada Waktu Saya Terus Terang Bersyukur Saya Bersyukur Banyak Waktu Saya Meninggal Aktif Sempat Belajar Aduh Ngerinya Bersyukur Kita Yang Bersyukur Bapak Banyak Banyak Tetapi Kalau Bersyukur Makin Sibuk Itu Satu Tanda Istidrat Sibuk Karena Pekerjaan Baru Bapak Bersyukur Diberikan Bapak Istidrat Hati-hati Masa Kurang Lalu Tambah Lagi Hati-hati Istidrat Atau Selain Lagi Maha Ibu Tanpa Mengurang Serah Bapak Punya Cucu Sibuk Sibuk Pilihan Minimum Pada saat Mengaji Jangan Terganggu Panggil Anak Ibu Mengaji Tolong 2 jam Ini Bapak Ibu Jangan Diganggu Abis itu Tidak Apa Lagi Itu Mengimpat Jat Sampai Terganggu Terus Bukan Kita Sayang Saya Jat Sampai Menganggu Itu Aja Atur Manage Itu Semuanya Supaya Kita Jangan Terolong Orang Orang Yang Lahlai Mencintai Dunia Ini Sebagaimana Melebih Cinta Pada Allah Itu Perbandingan Kondisi Kita Dengan Negara Negara Lain Jadi Saya Merenung Bersyukur Bapak Bapak Ibu Banyak Sekali Fasilitas Asal Mewaja Terbentur Tinggal Nanya W.A Pencet Jari Nanya Ini Katanya Apa Masa Nanya Aja Malu Masa Nggak Mau Fasilitas Banyak Orang Sana Di Luar Sana Betul Betul Mereka Mendiri Dalam Belajar Berkorban Semuanya Kita Lihat Lagi Korang Dulu Bapak Ibu Sekalian Korang Dulu Itu Jalan Kaki Sebulan Penuh Hanya Untuk Menanyakan Satu Huruf Seperti Bukhari Muslim Bukhari Muslim Ulama Ulama Dulu Itu Nyari Satu Hadis Itu Jalan Kaki Berbulan Berbulan Itu Dapat Dia Tahu Ini Dari Si A Jalan Ke Sana Tanya Tanya Si Tanya 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 Satu Huruf Bertanya Butuh Waktu Seminggu Buah Minggu Ibu Tinggal Pencet Link Kagak Mau Juga Itu Namanya Keterlaluan Baik Bapak Bapak Banyak Saudara Kita Beribadah Risikonya Dibunuh Bapak Lihat Pilar Kepala Dipotong Potong Dan Misukur Dan Sekali Lagi Gunakan Waktu Sebaik Baik Nah Jangan Kita Menyesal Jadi kita tahu bahwa sesempat kita sudah setingkat menyaingkan Allah, kita tahu ini sudah lain. Kita sudah menyamankan dunia dengan Allah. Jangan. Kalau kita cinta kepada dunia melebih, cinta kepada Allah, itu termasuk teknologi ayat ini. Yang dicintai nanti itu lepas tangan. Harta kita. Ya Allah, dia saja. Saya patuh mengkau. Karena apa yang ada di langit dan bumi semua bertasbik kepada Allah. Jadi satu kata kunci untuk mengantisipasi ayat ini, semuanya harta kita, semuanya jabatan kita, semuanya yang apa kita proles saat ini, Bapak-bapak, Ibu, Ibu boleh bermuasa bah diri ya. Kalau bahasa Padang itu resep tapi kain. Semuanya yang kita punya, kalau dia tidak menjadikan kita dekat sama Allah, pastikan itu istidrat. Pastikan itu istidrat. Jabatan Ibu, Bapak semuanya punya jabatan sekarang. Karena jabatan Bapak Ibu, nggak sempat lagi untuk mengaji, nggak sempat untuk ibadah, pastikan jabatan itu akan hukum nanti. Pastikan. Bapak sibuk mencari kerja, sibuk cari duit, kena berdagang. Saking sibuknya, nggak sempat lagi untuk membahas ayat Allah, nggak membuat Bapak tambah taat. Pastikan itu istidrat. Apapun. Jadi semuanya jadikan sebagai alat tool. Karena dunia ini untuk ujian bagi kita semuanya. Dikatkan diri kita kepada Allah. Jadi harta, jabatan, apapun bukan untuk kita cintai melebihi Allah, tetapi jadikan kendaraan menuju Allah. Ibu punya mobil silahkan. Gunakan mobilnya ke masjid. Gunakan mobilnya untuk berkunjung ke rumahnya tim piatu. Gunakan mobil itu untuk membawa orang yang sedang jalan kaki. Dia jalan kaki. Di sini banyak Pak. Dia jalan kakinya pincang jalan 3 km. Gunakan. Dek mau kemana, Dek mau ke sana. Ayo Bapak antar. Ayo Ibu antar. Gunakan mobilnya. Kita semuanya lewat aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya semuanya satu antisipasi ini ya. Jadikan semua perangkat itu, ya namanya jabatan, namanya kekuasaan kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, apapun yang ada pada kita. Jadikan itu semuanya sebagai tool, perangkat, atau alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada salah satu saja dari apa kita yang membuat kita lalek kepada Allah, yakin gak? Bahwa itu adalah istidrat. Ada orang dengan harta, sibuk dia dengan harta, lupa. Lupa ngaji. Ada dengan profesi dia, sibuk dia dengan profesi dia, lupa ngaji. Kalau profesi apapun judulnya, kalau diikutkan seperti benang. Dia rentang, dia panjang. Tapi dilimpat, singkat dia. Jadi urusan dunia ini begitu juga. Kalau diperturutkan semua urusan dunia, maka sampai mati pun Bapak gak akan ada waktu untuk belajar kurang. Pastikan itu. Kalau Bapak perturutkan dunia ini, kenapa? Pada saat Bapak dapat satu gunung emas dan Nabi, dia akan minta gunung emas yang kedua. Dikasihkan gunung emas yang kedua, dia akan minta gunung emas yang ketiga. Dikasihkan yang ketiga, dia minta gunung emas yang keempat. Kapan berhentinya? Dan Nabi saat disumbat. Artinya alias mati. Jadi hati-hati. Bapak-bapak masih merasa dipakai sekarang, sudah pensiun, jadwalnya masih kerja. Hati-hati. Saya gak melarang. Cuma hati-hati. Kalau dengan kegiatan itu gak ada lagi waktu Bapak untuk membahas ayat-ayat Allah, untuk memberikan dekat sama Allah, itu jangan-jangan itu istidak. Dan sebaliknya, bersyukurlah Bapak-bapak ibu semuanya, yang waktunya banyak melebih, dan berluasa untuk membahas kurang. Karena ada beberapa orang, saya lihat di sini, yang dia juga masuk. Sore masuk juga, malam juga masuk. Bersyukur, Allah berikan ke lapang bagi kita. Bagi saat. Jam 8 ada lagi dia. Siang ada lagi. Sore nongol lagi. Malam nongol lagi. Bersyukur. Tidak semua orang seperti itu. Masih banyak teman yang sudah pensiun, dengan alasan masih terpakai, dengan alasan masih bermanfaat bagi manusia, dia lupa mengaji. Masih Qur'annya masih pelepotan. Jadi bermanfaat bagi manusia itu, Pak, kita memberikan mengajarkan orang ke arah Allah. Itu berbermanfaat. Yang paling bermanfaat manusia itu bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain, mengajak orang lain kepada Allah. Itu yang bermanfaat. Dia tahu tentang Qur'an, dia tahu orang mengalami Qur'an, dia tahu tentang salah, dia tahu orang tentang salah. Itu bermanfaat bagi manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat itu nanti yang disembah, yang disembah, yang dicinti oleh Allah, berlepas diri kepada kita. Dia lepas tangan. Itu namanya kalau saya mengatakan itabara'ah, itu berlepas diri, berlepas tangan. Tidak mau tahu, cuek. Itu urusan lu. Jadi yang disembah itu, yang sekarang kita anggap hebat, berlepas tangan. Yang harta, yang jabatan, lepas tangan semua. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin satu ayat saja, biar kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Saya juga lebih setiri, dan sampai ada di hati ini, cinta kepada dunia, melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai ada. Allah bencemburu. Kalau kita mencintai sesuatu, melebihi cinta kepada Allah, maka kita jangan-jangan termasuk orang-orang yang di atas tadi. Nanti kita menyamakan, membuat tandingan yang kita mencintai barang itu, atau jabatan itu, apakah namanya itu, mencintai itu, seperti mana kita mestinya mencintai Allah. Orang beriman tidak? Cinta kepada Allah berat. Kita orang beriman, tidak aku beriman, maka cinta kita kepada Allah berat. Kalau bisa Ibu cinta kepada ini berat, berarti kalau kita mencintai sesuatu, kita tidak akan pernah menyesal menikmati orang lain karena sesuatu ini. Ibu cinta si A. Dia minta, kita ingin begitu. Kita ikutin. Yang mengikuti dia, kita hilang yang lain. Tidak masalah. Kenapa kita mencintai sesuatu itu? Itu juga Allah. Kita mencintai Allah. Kita hilang apapun, tidak masalah. Artinya, tidak seperti itu juga. Tapi, kita berani. Pada saat memilih, maka kita pilih Allah. Dan sampai nanti kita melupakan Allah, atau menunggu sekiankan Allah. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Hal-hal yang benar datang dari Allah. Saya hanya menyampaikan. Dan orang pertama yang akan melaksanakan apa yang disampaikan adalah pemilik telinga yang dekat dengan mulut yang ngomong. Tiri yang mulut yang ngomong. Saya, telinga yang dekat dengan saya, maka orang pertama yang harus melaksanakan adalah saya sendiri. Saya berusaha sekalian tenaga mencintai Allah melebih dari cinta sekalian. Kalau sudah berusaha Allah, berbenturan berusaha dengan Allah dengan dunia, maka kita utamakan berusaha dengan Allah. Contohnya sholat, kalau sudah masuk waktu sholat, dan kita masih ada di dunia, maka sholat kita utamakan. Kalau ada berbenturan urusan kita dengan akhirat dunia, maka akhirat kita dihubungkan. Kita yang salah atur, untuk kedepan kita atur lagi. Misalnya bawa contoh saja, jam 8 sampai 10, Ibu sudah daftar, ternyata jam 8 sampai 10 itu ada rutin, misalnya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Masuk malam. Malam masih juga, mungkin tidak ada kegiatan lagi, intervensi diri. Terus berani mengambil suku salah satu. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian datang di saya. Lagi kalau ada yang salah, ada laki-laki pakidan saya, dan ketidaktahuan saya, saya mohon maaf sebesarnya, dan kalau ada benar, semata-mata hidayah dari Allah SWT. Demikian tepik orang maaf. Akhir kalam. Bilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas toparannya. Baiklah.